Kembali ini di Ne24, Titi Wati, perempuan obesitas di Palangkaraya akhirnya setuju menjalani operasi. Ya, tim dokter RSUD Doris Silvanus mulai menyiapkan proses pemindahan dan ruang perawatan untuk Titi. Sempat menolak, Titi Wati, perempuan berbobot 350 kg ini akhirnya bersedia menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim dokter mulai menyusun rencana pemindahan termasuk mempersiapkan ruang perawatan khusus untuk Titi. Apalagi dengan berat badannya, Titi tidak dapat berjalan. Kalau operasinya tersebut, jadi dokter tersebut datang H-1, pelaksana operasi, dan H-1. Jadi mungkin 3 hari dokter yang dari sana, setelah itu Doris akan ngambil alih untuk perawatan selanjutnya. Berapa lama? Perawatan di Rumah Sakitnya berapa lama? Kemungkinan sampai 2 minggu. Seminggu baru kita pulangkan pasien tersebut. Tengkat biaya dok? Biaya nggak usah takut. Pemerintah daerah-daerah dalam hal ini provinsi dan kota bahu-membahu. Berat badan Titi merangkak naik sejak tahun 2013. Dan sudah 2 tahun Titi tidak bisa berdiri dan beraktifitas seperti biasa. Obesitas yang dialaminya juga disebabkan karena Titi memiliki nafsu makan yang tinggi. Gorengan dan air es adalah favorit makanannya. Ya, Titi masih belum benar-benar yakin. Namun ia berharap tindakan medis yang akan dilaluinya bisa berhasil dan memperbaiki kualitas hidupnya. Pengennya sih gitu, mau dibawa ke rumah sakit. Ibaratnya cari yang lebih baik gitu kan. Kalau dioperasi, bilangin dokter kemarin kan harus potong usus. Masih mikir gitu kan. Masih mikir, minta pendapat sama keluarga.